Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pas ditujukan buat Anies Baswedan Dia memang pandai, menempatkan diri dan menata kata Di musim Pilpres 2014, dia menempel ketat capres Jokowi Sebagai salah seorang publik figur Tokoh pendidikan rektor universitas swasta Adalah layak begini untuk berada di ring 1 salah satu capres ketika itu Dan pilihannya jitu Jokowi yang didampingi Cawapres Yusuf kalah Menang atas pasangan Prabowo-Hatta Rancasa Memenangkan Pilpres Jokowi menjadi presiden Dan Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan Tepat sebenarnya, sebab Jokowi sudah dikenal sebagai toko pendidikan dengan gerakannya Indonesia mengajar Tapi sungguh mengherankan Ketika dia diresabel dari kabinet, ada apa sebetulnya? Sebelum Jokowi mengocok pulang kabinetnya Penulis memang pernah bertanya kepada seorang kawan Yang bekerja di Kementerian Pendidikan Yang juga kantor menteri Bagaimana kabarnya menteri kita? Penulis yang ketika itu tergolong fans Anies Baswedan Justru merasa kecewa Dengan jawaban si kawan yang punya jabatan sebagai pendidik sekolah tersebut Ya, monoton, tak ada gebrakan Dan beberapa waktu kemudian Dia termasuk salah satu menteri yang dicopot Banyak isu miring tentang pencopotan itu Misalnya, bisik-bisik soal penggunaan dana Dalam pameran buku di Frankfurt, Jerman Ada lagi isu soal salah hitung anggaran untuk gaji guru dan sebagainya Tapi memang mungkin Dasar tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik Maka dia dipecat Tapi nasib baik membawanya mencelek di kursi gubernur DKI Jakarta Dengan hanya modal dengkul Itupun dengkulnya Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto Naiknya dia ke balik kota sudah menjadi jibiran banyak orang Ya, semua orang pasti pahamlah Bagaimana pilkada DKI 2017 waktu itu Panas, ganas, dan tidak bermoral Isu agama dioperal murah Ayat dan mayat dibawa-bawa untuk menakut-nakuti warga Yang setianya mendukung dan memilih Ahok Jarod Tak salah jika jabatannya diplesetkan menjadi tidak benar Orang yang tidak benar menduduki tempat yang benar Tapi hukum karma tetap berlaku Banyak pekerjaan atau kebijakan anis yang mendapat cerjaan dan cemohan Pendera negara-negara beserta Asian Games 2018 Sempat menggunakan bambu Instalasi bambu getah-geti seharga 550 juta Instalasi batu gabion 150 juta Yang hanya menjadi cemohan dan bahan pulian masyarakat Ketika masih musim panas Dia membongkar atap GPU Atau jembatan penyeberangan orang Alasannya supaya GPU bisa dijadikan sebagai tempat selfie Sekarang ini musim hujan Masyarakat yang menggunakan GPU Tanpa atap itu pasti mengubat dan mengutuki anis Anis Baswedan tidak henti membuat heboh Kali ini gara-gara APB DDKI 2020 Yang berisi banyak daftar anggaran yang tidak jelas Pengadaan lem Aibon 85 miliar Pengadaan pulpen 135 miliar Beli basir 58 miliar Memperbaiki atap rumah dinas gubernur 2 miliar Pengadaan jamban warga senilai puluhan miliar dan lain-lain Tidak ada yang tahu kemana junturungannya Dana yang besarnya sudah mencapai triliunan rupiah itu Maka tiada yang salah Ketika Anis sebagai penanggung jawab anggaran Kena pulih masyarakat media sosial Belum reda pulian itu Dia kembali bikin ulah yang tidak dapat dimaafkan Memberikan penghargaan adik karya wisata Untuk diskot di kolesium Gara-gara piagam untuk kolesium Dia dibuli juga oleh kawan-kawannya sendiri dari galangan kadal kurun Dia diperingatkan dan diultimatum soal penganugerahan piagam yang salah alamat itu Sebenarnya sih, pemberian piagam itu tidak salah Suatu badan usaha yang dinilai telah berkontribusi pada banyak hal Seperti menciptakan banyak lapan kerja Sumbangan pacar derah dan lain-lain Bisa saja digajar dengan penghargaan Tapi berhubung karena kolesium tidak cocok dengan visi-misi kelompok yang mendukung Anis Baswedan Dan mereka protes keras Akhirnya Anis Baswedan manut dan membatalkan penganugerahan piagam itu Bahkan dia memarahi staffnya yang tiba-tiba menjadi bingung juga Musim hujan pada Januari 2020 Jakarta kebanjiran Semua telunjuk ditudingkan ke Anis yang dianggap tidak pecus melakukan pekerjanya Di media sosial, dia dibuli dan dihujat Bahkan menjadi gubernur terbodoh menurut versi Google Coba klik gubernur terbodoh, maka yang muncul wajah dan nama Anis Baswedan Penulis sendiri tidak teka menggeliknya Mudah-mudahan tidak benar Tetapi, konon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, unjuk komentar Bahwa stigma atau predikat sebagai gubernur terbodoh itu akan lama hilang Akan lama hilang dari pikiran orang Sekalipun pihak sana sudah mengguyur banyak uang Untuk belanja berita soal gubernur dan gubernur Indonesia Predikat sebagai gubernur terbodoh itu membuat katun meradang dan merintih Lalu membandingkan dengan daerah lain Yang juga kebanjiran Seperti Panten dan Jawa Barat Kenapa hanya Anis yang dipulih? DKI itu pusat Indonesia Maka siapapun yang jadi gubernurnya Pasti jadi bahan perhatian seluruh dunia Sayang sekali Anis tidak melakukan pekerjaan dengan baik Sehingga kedenarannya Saat ini bukan karena hal yang positif Namun karena buduh DKI Jakarta mendapat anggaran yang sangat besar Yaitu Rp87,95 triliun Bandingkan dengan Jawa Barat Yang hanya separuhnya Yaitu Rp46 triliun Jawa Tengah Rp28,3 triliun Jawa Timur Rp35,1 triliun Dan Sumatera Utara Rp12,4 triliun Maka sangat bodoh Jika kadrun ingin menyual gubernur daerah lain soal banjir Jakarta yang punya anggaran sangat besar Kok tidak bisa menjaga banjir Lalu kemana saja uang itu digunakan Kalau saja para kadrun mengikuti berita Tentang sepak terjangga benar yang kacau balu Seperti yang disebutkan Mestinya tidak mempertanyakan Kenapa wanai pun saja yang dipulih Dia dipulih karena Google benar tentang Anis Gubernur terbunuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya